dulunya kami di tahun 1948 itu berkisah di Rantaka Pesmodo Dato' Depati Mat Genggong Dato' Depati Mat Genggong Berarti itu leluhur kita itu ya? Sudah itu oleh kerana oleh pemekaran di pembentangan masyarakat menurut peraturan maka dibuatlah desa kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Adek Ambone di Sikinjaya 99 channel konten Youtube untuk penelusuran sejarah yang ada di Kepobatan Matang Hari ini secara khususnya maupun di Provinsi Jambi secara umumnya Saya sekarang tepat berada di depan kantor desa Pematang Lima Suku Pada kesempatan ini saya akan menelusuri asal-usul desa Pematang Lima Suku Apa maksud Pematang Lima Suku? Pemirsa, nanti kita telusuri Sebelumnya Pemirsa, jangan lupa ya supaya konten daripada Sikinjaya 99 channel ini semakin berkembang sebagai konten penelusuran sejarah yang ada di Kepobatan Matang Hari maupun Provinsi Jambi ini Ok, Pemirsa Terima kasih telah menonton! 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 ini kumpulan ketawa pembesta bahwa panjang ini meninggalkan daripada kita mempengen dulu mata lemah syukur sudah ada sekarang dipergunakan oleh masyarakat di dalam padi, kita lihat Kalau tadi tubuh panjang ya, sekarang kita berada di tempat yang dinamakan dengan pematang gajah. Orang-orang manusia menyebutkan pematang gajah. Kenapa dibilang pematang gajah? Karena di tempat yang luas ini dulu pernah diketemukan gajah mati yang sangat besar. Sekarang areal ini sudah menjadi pun karet masyarakat dan juga lokasi pemakam umum bagi masyarakat desa pematang lima suku. Kita lihat kemudian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemirsa, saya sekarang berada di Jembatan Merbau. Jembatan Merbau Jembatan ini berada di atas Sungai Merbau. Kalau ke Hilir berbatasan dengan Rantau Kapas, Tuo, Mudo, dan juga kalau ke Hulu itu berbatasan dengan Desa Sukaramai. Lulus ke sana berbatasan dengan Desa Pasar Terusan. Sekarang saya akan berbincang-bincang dengan Kepala Desa Pematang Lima Suku, Datuk Mas Uri S.H. Dan juga penasihat hadat Desa Pematang Lima Suku, Datuk Angusah Ahmad. Bagaimana itu sejarah tentang Pematang Lima Suku? Datuk, sebagai orang tua sini, saya ingin bertanya tentang sejarah Desa Pematang Lima Suku. Tolong Datuk ceritakan asal-usul terbentuknya Pematang Lima Suku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sesuai dengan peraturan Pematang Lima Suku ini dari tahun 1945. Maka tergadai lah Pematang Lima Suku ini ke Raja Belanda. Ditebus oleh Raja kita dengan limu suku emas. Kenapa tergadai itu? Maka itu tergadai. Mungkin sesuai dengan peraturan ini, di Desa Pematang Lima Suku ini banyak suku, banyak pendatang. Maka jangan terkembang keur, maka tergadai lah. Pematang Lima Suku ini dengan limu suku emas. Maka terbentuklah Desa Pematang Lima Suku. Maka terbentuklah, sampai kini, di tahun 2002 ini, 2001 ya? 2001, masih Pematang Lima Suku. Pematang Lima Suku. Itulah. Oh, gitu tuh ya? Kira-kira Pematang Lima Suku kok, kalau kita menilai daripada tetua-tua dulu tuh? Apakah ada hubungan dengan Rantau Kapas? Apakah ada hubungan dengan tempat lain? Ya kan? Saya kira macam mana tuh? Dulunya kami di tahun 1948 itu berkisah di Rantau Kapas Modo, Datuk Depati Genggong. Depati... Mat Genggong. Mat Genggong. Berarti itu leluhur kita tuh ya? Ya. Ya. Sudah itu, oleh kerana oleh pemekaran di Pematang Lima Suku Wiko, menurut peraturan, maka dibuatlah desa kami, jadi di Kepala Desa. Pemirsa, leluhur daripada Pematang Lima Suku, Desa Pematang Lima Suku ini adalah Datuk Mat Genggong, yang berasal dari Rantau Kapas Modo. Jadi keterkaitan Rantau Kapas Modo dengan Desa Pematang Lima Suku ini, Pemirsa, itu sangat erat sekali. Bagian yang tidak bisa terpisahkan daripada Rantau Kapas Modo. Oleh karena itu, mungkin karena Denda Lima Suku, maka terbentuklah Desa Pematang Lima Suku. Betul tuh? Betul. Pemirsa, itulah sekilas lintas ya, daripada sejarah Desa Pematang Lima Suku yang disampaikan oleh Datuk Musa Ahmad. Saya akan bertanya lagi kepada Kepala Desa Pematang Lima Suku, Depati Rajumas Baselo, yaitu Bapak Masuri SEMM. Mengenai sejarah Pematang Lima Suku itu tuh, saya minta tolong Datuk, tambahkan lagi tuh, tentang asal-masal Desa Pematang Lima Suku ini. Terima kasih Bang Edi yang boleh dikatakan sudah eksis di Seginjai untuk mereview atau mempublikasikan sejarah-sejarah yang ada di Bapak Hari. Terima kasih pada saat kesempatan ini sudah bisa untuk masuk ke Desa kami, Desa Pematang Lima Suku. Perkaitan tadi disampaikan oleh Datuk Penasehat Adat dan juga tokoh masyarakat Desa Pematang Lima Suku mengenai sejarah ataupun asal-usul Desa Pematang Lima Suku ini dapat kami sampaikan. Tadi benar lah boleh sampaikan oleh beliau bahwa waksudnya di jaman Belando dulu ada di sini namanya hutan lindung. Dari hutan lindung inilah dulu di jaman Belando ada yang terdendok oleh adat. Nah terdendok oleh adat karena dulu didendoklah lima suku emas. Nah sehingga itu dibayarlah oleh dulu jaman Rajo dulu dibayarlah lima suku emas ini. Dan juga setelah ada aturan terbaru, Moko Pematang Lima Suku digabungkanlah dengan Desa Sukaramai. Setelah itu Desa Pematang Lima Suku kami bersama masyarakat kami mekarkan menjadi desa dewe kembali kepada Desa Pematang Lima Suku lagi. Berkaitan dengan tadi sampaikan oleh Datuk Musa dan sejarawan kami juga di Desa Pematang Lima Suku. Alhamdulillah dengan kedatangan Pak Edi selaku untuk menggali daripada apa-apa situs-situs apa-apa yang berada di setiap desa di Kabupaten Pematang hari ini kami jelaskan. Jadi ada koralis, ada keterkaitan antara lima suku dengan lima suku juga. Jadi lima suku emas dengan lima suku warga kami. Alhamdulillah di tempat kami Desa Pematang Lima Suku ini dengan berbaurnya suku bermacam-macam suku di Desa Pematang Lima Suku. Akhirnya kami bisa hidup nyaman, tentram, damai. Dan mudah-mudahan untuk berikutnya kedepannya kami juga berharap melalui channel ini pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten juga mensupport penuh acara-acara yang bisa menggali daripada sejarah-sejarah di Kabupaten Pematang hari ini. Dan juga kalau anggota dewan atau dinas parwisata dibantu untuk menggali ini. Sehingga apa yang tidak tahu di masyarakat anak cucu kita bisa diketahuinya untuk di kemudian hari. Dan itu bisa kita jadikan buku ataupun referensi sejarah di setiap desa, setiap kabupaten, setiap provinsi. Itu ditembuskan kepada pemerintah pusat. Dan juga kami mengharap dan kami membawa segala stakeholder supaya tahu inilah desa kami. Sebelah Tano, kanan yang berbatasan dengan desa Rota Kapas Tua dan Rota Kapas Mudo. Dan sebelah kiri kami dari jembatan ini berbatasan dengan desa Sukaramai. Dan disananya berbatasan dengan desa Pasar Terusan. Nah kami berharap dengan tampilnya nanti daripada film, daripada video ini. Supaya banyak yang berdatangan ke desa kami ini. Insya Allah akan kami jadikan desa parwisata dengan situs-situs yang ada di desa kami. Terima kasih. Pematang lima suku. Sekarang saya bertanya lagi tuh ya. Kenapa pematang lima suku ini kok lima Romawi? Tunggu dulu. Kenapa tidak angka lima? Kenapa tidak tulisan lima? Terima kasih Pak Edi. Nah setelah saya dilantik oleh Pak Bupati Bapak Fadil Harif pada beberapa bulan yang lalu. Makanya saya langsung menggali daripada sejarah yang dinamakan desa Pematang lima suku. Ada beberapa narasumber saya minta. Kenapa tidak lima huruf dan lima angka? Nah tetapi disini dilambangkan lima Romawi. Lima Romawi. Apa lima Romawi? Menurut daripada orang tua-tua disini adalah lambang daripada kedamaian. Peace. Ah lambang peace. Itu lima itu lambang peace. Jadi diharapkan yang berada di desa Pematang lima suku ini damai, aman, nyaman untuk tinggal disini. Terima kasih. Terima kasih itu. Jadi pemirsa, harapan daripada Datuk Kades masuk di SEMM. Bahwa bicara yang ada di desa Pematang lima suku ini termasuk bahagian dari Pematang lima suku seperti dubuk panjang yang sekarang sudah banyak ditanami oleh padi oleh masyarakat. Berserta Pematang gajah yang seperti yang kita lihat tadi itu akan dibukukan untuk menjadi bahan referensi masyarakat-masyarakat yang akan datang termasuklah anak-anak cucu-cucu kita nanti. Kira-kira ada semua disampaikan lagi tuh? Iya. Saya berterima kasih. Insyaallah ini menjadi PR saya. Dengan masa jabatan saya yang singkat ini. Insyaallah sebelum berakhir masa jabatan saya, ini buku akan kita terbitkan supaya jadi bekal pedoman untuk siapapun Kades berikutnya. Dan ini menjadikan sejarah dari pada desa Pematang lima suku ini supaya anak cucu kita ke depan tahu asal-usul dari pada desa Pematang lima suku ini. Terima kasih Datuk Kades dan juga Datuk penasihat. Itulah sekelumit apa bincang-bincang saya tentang sejarah asal-masal desa Pematang lima suku, Mirsa. Kemudian kita semua tahu inilah desa Pematang lima suku. Mirsa, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang peduli dengan sejarah, menghargai sejarah. Sampai jumpa lagi dengan saya, Adi Ambone di Sigindia 99 channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!